Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar semuanya Ini dia guys printer edikat dari Evolis Zenius S30 Harganya totalnya 15 jutaan Saya beli di Tokopedia Dan video ini membahas lengkap dari unboxing Pemasangan Ribbon sampai dengan pencetakan Sebelum unboxing kita bahas dulu Untuk spesifikasi dari Evolis Zenius S30 Dimana mendapatkan garansi 1 tahun Oh iya guys ini printer single side ya Bukan double side Resolusinya 300 dpi Untuk kecepatan print warna Ini 120 sampai dengan 150 kartu per jam Sedangkan untuk pencetakan monochrome Atau hitam putih ini 400 sampai 500 kartu per jam Memorurnya 16 MB Dengan feeder capacity 50 kartu Dan untuk outputnya maksimal 20 kartu Koneksi menggunakan USB dan Ethernet Printer ini bisa digunakan untuk sistem operasi Windows Linux dan Mac OS Dimensinya cukup mungil 38 x 29 x 36 cm Oh iya guys ini saya beli bukan hanya printernya saja Jadi lengkap dengan beberapa perlengkapan lainnya Karena kalau printernya doang ini belum bisa dipakai Jadi ini saya beli satu paket dengan ribbon warna Ribbon monochrome dan cleaning kit Totalnya 15 jutaan Sedangkan untuk PVC card blank ini saya beli terpisah Untuk lebih jelasnya kita bahas unboxing satu persatu yang ada di dalam box ya guys Di paling atas ini ada kertas kayak jaminan gitu nih guys Ini bisa diisi oleh pembeli Berikut dengan panduan penggunaan Tapi ada dua panduan penggunaannya Fotokopi dan ini yang aslinya Ini ada panduan lengkap dari proses pemasangan Sampai dengan instalasinya Berikutnya ada power adapter Ini gede banget nih guys Kayak power adapter untuk laptop Dan berikutnya ini dia card preso ID card software Ini bawaan dari printer Saya tidak membelinya Dan ini berisi USB flash disk Untuk instalasi aplikasi card preso Yaitu aplikasi khusus Untuk mendesain dan mencetak kartu ID card Berikutnya ribbon color YMCKO Ini kodenya R5F002S30 Dengan harga Rp650.000 Untuk satu ribbon Berikutnya ribbon monochrome atau hitam Ini untuk kode RCT023NAA Harganya ini Rp432.000 Pada kemasan ribbon Sudah ada keterangan Dalam satu roll bisa mencetak sampai dengan 200 kali print Berikutnya ada cleaning kit Dengan kode CK5P0308 Harganya Rp445.000 Dan ini ada satu bungkusan lagi Berisi kabel data CD driver Starting cleaning kit Ini yang gratisan Hanya berisi 1 Dan kartu garansi Dari semua item yang ada Ketika dijumlahkan Ini totalnya Rp15.027.000 Ditambah dengan ongkos kirim Hampir Rp400.000 Jadi saya menghabiskan Rp15.400.000 Untuk satu set printer ID card ini Ini dia penampakannya Printer EvoList Zenyus S30 Cukup mungil Dengan dominasi warna putih Dan bagian depan berwarna merah Ini untuk penampakan Bagian samping kanan kiri Dan bagian belakang Di pojok atas ada tulisan EvoList Dan di bagian bawah ada tulisan Zenyus Dan untuk power button ada di sebelah kiri Ini dia untuk card feedernya Ini bisa membuat sampai dengan 50 kartu Untuk feeder kartu PVC cardnya Ini dia disini Untuk kartu yang mau kita cetak Dan ini dia untuk tampilan bagian belakang Ada port USB Port Ethernet Dan port untuk power in Sedangkan di bagian bawah Ada stiker keterangan dari produk ini Dari nama produk Model Tipe Dan lain-lain Untuk posisi ribbon Ada di bagian atas Ini ada covernya Bisa kita buka dengan menekan Di bagian tengah seperti ini Ini coba kita pencet Dan baru kita tarik ke atas Nah ini untuk posisi tempat ribbonnya Baik yang ribbon warna maupun monochrome Tergantung yang mau kita cetak itu Nanti mau berwarna atau hitam putih Di bagian dalam sini juga ada switch Switch yang digunakan untuk mengatur ketajaman hasil printout Jadi kalau mau yang paling tajam Ini bisa dimaksimumkan settingnya Untuk switch ketajaman hasil cetak Dan untuk ribbonnya Ini nanti bisa dimasukkan ke bagian dalam sini Untuk menutup cover ribbon Ini cukup ditekan bagian yang tadi Seperti ini Dan tertutup dengan sempurna Pada penutup ribbon sudah ada stiker keterangan Untuk memandu pengguna Part apa yang cocok untuk printer ini Yang meliputi ribbon warna monochrome Dan cleaning kit Selanjutnya setelah kita unboxing Kita pasang untuk ribbonnya Ini yang awal Kita pasang dulu ribbon yang untuk warna Untuk uji coba Jadi ribbon color Y-M-C-K-O Dengan kode PNR5F002S30 Ini kita buka dari kemasannya Ini kemasannya Menggunakan plastik seperti ini Dan sudah ada keterangan kodenya Pegang dengan hati-hati Dan untuk bagian roll Yang ada seperti film Ini di bagian depan ya guys Kita langsung pasang Kita buka dulu untuk cover ribbonnya Dan kita pasangkan Pasang ribbon dengan hati-hati Dan jangan sampai terbalik ya guys Oke kita pasang pelan-pelan Selanjutnya kita setting Untuk ketajaman hasil print ke maksimum Jadi langsung dipolin aja Ke sebelah kanan Setelah pemasangan ribbon Selanjutnya kita install drivernya Ini sudah ada CD bawaan Kita hidupkan dulu printernya Berhubung laptop saya Tidak ada CD ROMnya Ini jadi saya pindahkan dulu Driver printer yang ada dalam CD ini Kedalam flash disk Lalu kita install ke laptop Untuk memulai instalasi Silahkan klik start Dan ikuti langkah selanjutnya Dan kalau ada peringatan seperti ini Kebetulan ini saya pakai Smadaf Ini di unblock dulu Lewat setting antivirusnya Kemudian pilih bahasa Pilih jenis printernya adalah Zenius Dan ikuti langkah selanjutnya Sampai finish Jika ada notifikasi hubungkan printer Segera hubungkan USB printer ke laptop Setelah driver terinstall Berikutnya kita install Card preso ID card software Ini terpisah Jadi kalau yang tadi pakai CD Yang saya pindahkan ke USB flash disk Kalau card preso software Ini ada USB tersendiri Flash disk tersendiri Yang ada di dalam kemasan Software card preso Install aplikasi card preso Sampai dengan selesai Dengan mengikuti petunjuk Yang tampil di layar Setelah instalasi driver printer Dan software card preso Lanjut kita ke PVC card blank Yang akan kita siapkan Ini saya beli di toko lain Di Tokopedia juga Dengan harga Sekitar Rp650.000 Sudah plus ongkir Dan ini untuk 500 piece Blank PVC card Ini mereknya Ultra card Dengan tipenya itu CR80 Ini dia Kemasannya seperti ini Meskipun kecil Panjang seperti ini Tapi ternyata ini Berat juga nih guys Ini karena Ada 500 piece Card Yang ada di dalam Kota kecil ini Jika dirata-rata Hitung satuan Berarti Untuk satu kartu Polos PVC card ini Yang berwarna putih Ini berarti Seharga sekitar Rp1.300 Ini ada 5 box Yang dibagi menjadi 5 box Dan satu box ini Berisi 100 kartu kosong Warna putih Jangan lupa Tipe yang standar Yaitu CR80 Ini coba kita Sampling Kita buka satu Cuttingnya cukup rapi Ini guys Dengan ujung kartu Yang membulat Selanjutnya Untuk pencetakan kartu Kita desain dulu Dengan software Cutpreso Oke ini kartunya Yang blank ini Kita coba Sampling satu Kita masukkan dulu Ke dalam Feeder yang ada Di printer Evolution Xenius S30 Ini kita isikan Satu dulu Sebenarnya ini muat Untuk 50 piece Tapi ini untuk Sampling Untuk uji coba Kita masukkan satu dulu Untuk memulai Pencetakan dan desain manual Kita buka Aplikasi Cutpreso Kemudian pilih New Project Dan kita pilih Untuk Create card yourself Berikutnya Ada setting Untuk Tipe kartunya Yaitu CR80 Kemudian kita Setting juga Untuk orientasinya Apakah Portrait Atau Landscape Untuk tampilan Antar muka Cutpreso Software Ini cukup mudah Ya guys Ini kalau yang sering Buka-buka Photoshop Corel Ini gampang Banget Ini kita input dulu Untuk background Gambarnya Setelah input Background Kemudian kita Masukkan Text Kemudian kita Setting Untuk jenis font Ukuran font Warna Dan lain sebagainya Jangan lupa Kalau mau menambahkan logo Juga bisa Dengan insert Gambar lainnya Setelah mendesain kartunya Selesai Lanjut Kita ke pencetakan Kartu Langsung tekan Ctrl P Kemudian Atur Beberapa setting Standar Untuk proses pencetakan Dan pada tab Print Langsung Klik saja Print Untuk Cutpreso Software Ini ternyata Dalam Modu Demo Jadi ada Peringatan Ada Watermark Karena Langsung kita cetak Untuk melihat hasilnya Kita cek hasilnya Ya guys Wow Keren banget nih guys Cukup bagus Tajem Dan Sesuai dengan desain yang tadi ya Warnanya mirip banget Nanti kita bandingkan dengan yang ada di monitor Ini recommended banget Cukup tajem Dan ini padahal Kertasnya Sorry bukan kertasnya Kartunya ini glossy banget nih guys Warna putih glossy Dan hasilnya mengkilat begini Tajem Dan cukup recommended Ini dia Antara desain dengan hasil printout Ini sama persis warnanya Oke guys Gimana untuk Evalice Zenith S30 Keren banget ya Hasil cetaknya Jadi kalau dihitung-hitung Si per kartu ini Kalau dihitung dari modal ribbon Kemudian kartunya Itu Hampir 5000 Sampai 6000an lah Modalnya untuk satu kartu Jadi Ini cukup recommended Untuk Bisnis Maupun untuk kantoran Hasilnya tajem Gak berisik Dan kecepatan ngeprintnya Juga oke guys Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya ya guys Terima kasih Jangan lupa subscribe Like dan share ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys Jangan lupa like